Sebenernya menurut aku kocak banget sih itu mbak, bener-bener kocak banget. Jadi kayak menikah kan harus mampu secara fisik, secara jasmani, rohani, semuanya harus mampu kan. Gak boleh uang utang juga menurut aku kan, jadi menurut aku dan gak boleh sih sebenernya kayak kocak aja lu nikah pake duit orang gitu kan. Jadi kayak nikahnya sih gak sah sih menurut aku. Tapi untuk cara menagihnya kocak gak sih maksudnya? Tapi cara menagihnya pun ya ada benernya ada enggaknya ya. Jadi benernya sih mungkin biar cepat balikin karena udah sekian waktu yang ditentukan dia gak balik-balikin. Tapi benernya kan juga kita gak boleh mempermalukan orang di kalangan orang lain yang gak pantas untuk tau gitu kan. Jadi kasian juga ada rasa kasian mungkin bisa dibawa ke ranah hukum aja jadi lebih jelas. Dan ini kan viral banget maksudnya kemana, jadi ada beberapa orang yang jadi kayak acuan baru untuk menagih utang seperti itu. Kamu setuju gak sih? Jangan-jangan kayak gitu juga sih. Menurut aku sih mendingan dibawa ke ranah hukum aja yang lebih jelas, lebih terarah lah. Gak perlu mempermalukan satu pihak ke pihak lain gitu. Jadi kasian juga kan mungkin kan suatu waktu juga kita ada kalanya kita juga pinjem uang sama bank atau sama orang. Jadi dan ada kalanya juga kita gak bisa membalikin tepat waktu. Tapi kalau udah keterlaluan ya mungkin bisa aja ya. Tapi dengan dikan aku netizen Indonesia mengkirakan ini bagaimana menurut kamu? Ya kocak sih menurut aku sih kocak sih bener-bener kayak wow gitu kan kayak kok bisa gitu kan. Ini cuman bukan hal yang main-main loh ya? Tadi kamu bilang buat malu, membuat malu. Mempermalukan orang. Ini bukan hal yang main-main sih. Ya itu semuanya jadi ngeliat semua. Terutama mengundangan di situ jadi tau dong ini nikah pake duit tanda kutip gitu kan. Jadi ya pasti malu sih yang nikah mempelainya tuh pasti malu banget sih. Terutama ini berarti tidak untuk dituruti ya oleh duit. Menurut aku sih jangan diturutin ya kayak gitu ya.